10 Macam Pakan Ikan Lele Agar Cepat Besar 1. Keongmas Keongmas adalah salah satu jenis pakan alternatif untuk ikan lele, kandungan nilai begizi yang tinggi M. Menjadi alasan utama untuk memilih keong sebagai salah satu pakan terbaik ikan lele. Dalam dunia pertanian keongmas dianggap sebagai hama pengganggu yang bisa saja menggagalkan panan padi. 2. Ikan Ruca Ikan ruca juga memiliki gizi yang cukup tinggi. Jenis pakan ini dianggap pemanfaatan jenis ikan rucah dianggap petani mengandung protein tinggi sebagai komponen unsur penunjang pertumbuhan ikan lele. 3. Monggot Lalat Pemanfaatan pakan lele berupa maggot yang berasal dari siklus telur lalat yang mengalami metamorfosis pada fase kedua setelah fase telur dan sebelum memasuki fase pupa yang akan jadi lalat dewasa. Kandungan protein maggot dapat menyentuh angka 40 persen, melebihi nilai begizi pelet buatan pabrik yang hanya sekitar 20-25 persen. Pakan ini mampu meningkatkan metabolisme ikan dan sangat baik dalam melawan penyakit. 4. Bekicot Bekicot sudah lama menjadi bahan alternatif untuk pakan ikan. Kandungan protein yang lengkap akan sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Apalagi ikan lele yang sangat menyukai pakan jenis itu. 5. Tumbuhan Azola Azola ialah jenis tumbuhan paku air sejenis kiambang memiliki penamaan ilmiah Azola mikropila. Tumbuhan Azola di alam tumbuh baik di saluran irigasi. Di pinggir kolam serta tanah lembab. 6. Cacing Lumrikus Menurut para ahli cacing ini memiliki kadar protein sangat tinggi, yaitu sekitar 76 persen. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan daging mamalia 65 persen atau ikan 50 persen. 7. Cacing Sutra Cacing Sutra bagus untuk mempercepat laju pertumbuhan ikan lele. Jenis makanan yang satu juga masuk ke dalam kelompok pakan alami ikan. 8. Jeruan Ikan Jeruan atau bagian isi dari pencernaan ikan punya nilai begizi sekira 50-63 persen yang berfungsi sebagai unsur nutrisi penunjang pertumbuhan ikan serta mampu meningkatkan hasil panen. 9. Ampas Tahu Banderol Ampas Tahu yang terbilang murah bisa menjadi jalan terbaik untuk menganti biaya pakan yang tinggi. Ampas Tahu harus diolah atau difermentasi dulu sebelum diberikan untuk ikan lele. 10. Limbah Unggas Peternakan Limbah juga tak kalah baik untuk diberikan kepada ikan lele peliharaan. Maka ada istilah budidaya ikan dengan sistem tom yum atau budidaya ayam di atas dan di bawahnya ada kolam ikan lele. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!